Ini adalah Rexus MX9, keyboard gaming dengan varian warna yang lucu. Daripada penasaran, langsung aja kita bahas yuk! Pada paket pembeliannya, kita akan mendapatkan kartu garansi, buku manual, switch puller, 4 buah switch cadangan, dan unit dari keyboardnya. Sayang, Rexus tidak menyertakan key puller pada paket pembeliannya. Keyboard ini memiliki 4 pilihan warna, yaitu Asphalt Black, Cloud White, Steel Blue, dan Rose Pink. Di sini yang aku review adalah Steel Blue. Untuk logonya sendiri terdapat di atas arrow key, bertuliskan Rexus. Penempatan dan ukurannya sangat sesuai, jadi tidak merusak estetika keyboardnya. Keyboard ini memiliki desain yang simple aja, gak aneh-aneh, dengan layout TKL yang pastinya cocok buat kalian yang suka nge-game, karena keyboardnya jadi lebih kompak, walaupun harus mengorbankan keberadaan ampet. Bahan dari keyboard ini full ABS, mulai dari top cover, bottom cover, sampai keycaps-nya. Untuk build quality-nya sendiri berasal standar keyboard 300 ribuan. Tapi paling tidak keyboard ini gak terasa kopong saat digenggam. Menurutku, font dari keyboard ini kurang oke, dan ukuran legend-nya pun terlalu besar, jadi kurang cocok sama desain keyboardnya yang simple. Kabelnya pun sudah braided, dengan warna putih yang cocok banget sama varian warna keyboardnya yang terang-terang. Sayangnya belum detachable. Input yang digunakan pun masih USB 2.0, walau jika mengingat harganya, ini bukan masalah. Untuk varian switch-nya, terdapat dua varian, yaitu Otemu Red dan Otemu Blue. Dan unit yang aku review ini menggunakan Otemu Blue Switch. Otemu Blue pada keyboard ini pun terasa lebih berisik, jika dibandingkan dengan Getron atau Cherry. Jadi, kalau kalian gak suka keyboard yang berisik, kalian bisa pilih varian Red Switch. Sayangnya, Reksu tidak menyediakan varian Brown Switch untuk penyuka switch sektal yang tidak terlalu berisik. Switch-nya juga sudah hotswip, jadi bisa kalian ganti-ganti sesuai keinginan kalian, tanpa harus membongkar dan menyolder switch-nya. Pada bagian belakang keyboard, terdapat karet untuk menjaga agar keyboard tidak mudah bergeser. Dan juga ada peninggi keyboard, yang menurut aku kurang tinggi, karena hampir tidak terasa perbedaannya saat digunakan. Keyboard ini dilengkapi RGB, yang bisa diatur dengan dua cara, yaitu melalui software yang sudah disediakan Reksu di website-nya. Cara yang kedua dengan tombol kombinasi, yaitu menggunakan Fn Plus Insert untuk mengatur mode RGB-nya, ada 13 mode yang diberikan. Fn Plus Print Screen untuk mematikan RGB-nya, Fn Plus Arrow Up untuk meningkatkan brightness, Fn Plus Arrow Done untuk menurunkan brightness. Tak lupa, Reksu menyediakan shortcut untuk fungsi multimedia, yaitu dengan menggunakan Fn Plus F1 sampai F12. Untuk keterangannya sudah terdapat pada gambar di bagian keycaps-nya. Untuk harganya, Reksu MX9 dibanderol dengan harga Rp 385.000 aja. Sangat menarik jika mengingat belum ada keyboard dengan warna secantik ini di lens harga Rp 300.000-500.000. Jadi, kalau kalian ingin membuat setup kalian lebih berwarna, keyboard ini bisa menjadi salah satu wisis kalian. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fai Nila, terima kasih.